Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mr. Slam Channel Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan peraturan baru Dari Kementerian Pendayaan Gunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Tentang 4 kategori baru PPPK atau P3K Yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru tahap 3 tahun 2020 Untuk lebih jelasnya mari kita cek penjelasan berikut ya Pada seleksi P3K untuk guru tahun 2022 ini terdapat 4 kategori baru P3K tahap 3 tahun 2022 Didapat dari draft seleksi P3K untuk guru tahun 2022 ini terbagi menjadi 4 kategori Yaitu lulus passing grade seleksi 2021 dan yang belum lulus passing grade seleksi 2021 Atau peserta baru Untuk kategori yang pertama yaitu untuk guru honorer kategori 2, guru honorer negeri maupun swasta Serta guru yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru Dari kategori tersebut yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan 2 Serta sudah mencapai passing grade Namun tidak mendapatkan formasi akan dibedakan Nantinya pada saat proses rekrutan P3K di tahun 2022 ini Tentunya perbedaan ini dibagi menjadi guru yang sudah dinyatakan lolos tahap 1 dan 2 Nantinya guru tersebut akan menjadi prioritas utama Panitia seleksi nasional untuk direkrut menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini Kriteria yang kedua adalah kategori guru tenaga honorer kategori 2 Ini diperuntukkan bagi bapak ibu yang dulu sudah masuk kategori 2 Namun sampai saat ini terkendala untuk pengangkatan menjadi JPNS Di tahap 3 untuk seleksi P3K guru tahun 2022 ini Maka peluang itu terbuka sangat lebar bagi bapak ibu yang masuk dalam kategori 2 Maka dari itu bapak ibu dipersiapkan mulai dari sekarang Untuk menghadapi dan untuk mempersiapkan segala sesuatunya Yang hubungannya dengan seleksi P3K untuk tahap 3 tahun 2022 ini Mudah-mudahan rejeki dan keberuntungan bagi bapak ibu masuk ke dalam ASN P3K tahap 3 ini Untuk kategori yang ketiga adalah guru honorer negeri yang terdata di Dapodik lebih dari 3 tahun Yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2021 Kemudian pada kategori kedua ini yaitu belum lulus seleksi di tahun 2021 Dan peserta baru Pada bagian kedua ini ada 3 kategori Yaitu tenaga honorer kategori 2 Dan guru honorer negeri lebih dari 3 tahun perdata di Dapodik Hal ini menjadi kabar baik bagi bapak ibu Karena pengalaman guru sudah dimasukkan ke dalam tahapan Ataupun proses dalam seleksi P3K Hal yang tidak kalah pentingnya bagi bapak ibu guru Yang wajib mengikuti seleksi P3K tahun ini adalah Guru yang terdata di Dapodik dari tahun 2013 sampai 2021 Untuk kategori guru PHK atau tenaga honorer kategori 2 Dan guru honorer negeri yang telah terdata di Dapodik Dari tahun 2013 hingga 2021 ini Baik yang belum lulus seleksi di tahun 2021 maupun peserta baru Boleh mendaftar Nantinya akan ada perbedaan proses rekrutmen Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kemenpan RB Bahwa di tahun 2022 ini Akan ada perubahan pada proses seleksi Bagi rekrutmen baru dan juga yang sudah berpengalaman Sehingga bapak ibu yang sudah lama mengajar Ini bisa masuk menjadi calon peserta seleksi P3K tahap 3 ini Untuk kategori yang keempat adalah Guru honorer negeri yang telah mengajar kurang dari 3 tahun Guru honorer swasta serta lulusan PPG Dalam kategori ini Ini diperuntukkan bagi guru yang honor di sekolah negeri Tetapi masa kerjanya kurang dari 3 tahun Juga diperuntukkan bagi guru honorer ini sekolah swasta Untuk juga bisa mendaftar Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah Mereka yang baru lulus kuliah Kemudian sudah mengikuti pendidikan profesi guru Yang diselenggarakan di kampus mereka Baik itu secara mandiri Dan sudah mempunyai sertifikat Maka diperbolehkan untuk mendaftar Nah di kategori keempat ini Ini persaingannya sangat ketat sekali Sehingga rekan-rekan bisa mempersiapkan segala sesuatunya Mulai dari sekarang Karena jumlah peminat Yang mendaftar di kategori keempat ini Sangat begitu banyak Selain bersaing dengan rekan-rekan guru yang honor di negeri Yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun Juga harus bersaing dengan rekan-rekan guru honor yang ada di swasta Yang jumlahnya biasanya lebih banyak Di samping itu juga Kita harus bersaing dengan mereka Rekan-rekan mahasiswa yang baru lulus Kampus kuliah dan mempunyai sertifikat PPG atau profesi guru Yang diselenggarakan oleh pihak kampus Jadi mau tidak mau Persaingan ini sangat ketat Dan membutuhkan energi Serta strategi yang matang Mudah-mudahan rejeki dan keberuntungan Bapak-Ibu Berpihak pada Bapak-Ibu di tahun ini Sehingga Bapak-Ibu masuk dalam ASN P3K Tahap 3 tahun 2022 Semangat Untuk terus berjuang Untuk masa depan Untuk Indonesia yang lebih baik lagi Terima kasih Dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.